Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini akan membahas materi Yang terdapat pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 Yaitu tentang pecahan senilai Pecahan senilai Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama Walaupun pembilang dan penyebutnya tidak sama Perhatikan gambar berikut ini Gambar 1, 1 bagian utuh Gambar 2, 1 bagian dari 2 bagian sama besar 1 per 2 Gambar 3, 2 bagian dari 4 bagian sama besar 2 per 4 Gambar 4, 4 bagian dari 8 bagian sama besar 4 per 8 Pecahan 1 per 2 2 per 4 dan 4 per 8 Memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut Akan tetapi 1 per 2 Senilai dengan 2 per 4 Dijabarkan menjadi 1 per 4 Penyebut juga dikalikan 2 Sama dengan 2 per 4 1 per 2 juga senilai dengan 4 per 8 Dijabarkan menjadi 1 per 2 1 per 2 Pembilang dikalikan 4 Penyebut juga dikalikan 4 Sama dengan 4 per 8 1 per 2 2 per 4 Dan 4 per 8 Adalah pecahan senilai Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2 per 3 Gambar 1, bagian gambar yang diwarnai adalah 2 per 3 bagian Gambar 2, 2 per 3 sama dengan caranya 2 per 3 Pembilang dikalikan 2 Penyebut juga dikalikan 2 Sama dengan 4 per 6 Jadi, 2 per 3 Senilai dengan 4 per 6 Gambar 3 2 per 3 sama dengan Caranya 2 per 3 Pembilang dikalikan 4 Penyebut juga dikalikan 4 Sama dengan 8 per 12 Jadi, 2 per 3 Senilai dengan 8 per 12 Pecahan yang senilai dengan 1 per 4 Yang pertama, 1 per 4 Pembilang dikalikan 2 Penyebut dikalikan 2 Sama dengan 2 per 8 Yang kedua, 1 per 4 Pembilang dikalikan 3 Penyebut dikalikan 3 Sama dengan 3 per 12 3 1 per 4 Pembilang dikalikan 4 Penyebut dikalikan 4 Sama dengan 4 per 16 Jadi, 1 per 4 2 per 8 3 per 12 4 per 16 Adalah pecahan senilai Agar lebih paham dan lebih mengerti Kejakan soal berikut ini Tuliskan 2 pecahan senilai Pada masing-masing pecahan di bawah ini 1 1 per 5 2 1 per 7 3 2 per 5 4 3 per 4 5 1 per 6 Selamat mengejakan Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1